Halo guys, jumpa dengan gue Meandri Burniawan di channel Studio Jalanan TV Channel yang memulai seputar teknologi, peralatan fotografi, maupun videografi Jadi buat teman-teman yang baru aja tau channel ini, jangan lupa langsung klik tombol subscribe Nah, di video kali ini gue mau membahas salah satu kewarga barunya si Canon guys Yaitu mirrorless Canon EOS M6 Mark II Nah, kamera Canon EOS M6 Mark II ini sendiri merupakan generasi penerus Dari kamera mirrorless EOS M6 yang diperkenalkan pada March 2017 yang lalu Tentu, kamera mirrorless EOS M6 Mark II ini memiliki beberapa perubahan Yang cukup signifikan dibandingkan generasi sebelumnya Oke guys, langsung aja mari kita intip spesifikasi kelebihan Serta kelemahan dari kamera Canon mirrorless EOS M6 Mark II Nah, yang pertama yaitu mengenai desain dan build quality-nya guys Ya, kalau dari desainnya mungkin hampir sama aja ya Jadi generasi mirrorless mirrorless itu yang memiliki ukuran yang compact dan bobot yang ringan Jadi cocok sekali buat traveling guys Yang kedua yaitu mengenai resolusi yang disandang dari kamera EOS M6 Mark II ini Ya, walaupun kamera ini memiliki body yang minimalis Namun, kalian jangan salah guys Resolusi yang disandang oleh EOS M6 Mark II ini udah beresolusi tinggi Yaitu sensor sebesar 32,5MP CMOS APS-C Tentu resolusi ini sangat jauh dibandingkan generasi sebelumnya yang hanya menyandang 24MP saja Nampaknya Canon gak mau enak Kalah nih guys dari resolusi-resolusi kamera smartphone Jaman sekarang Nah, yang ketiga yaitu mengenai otak atau prosesor dari kamera mirrorless EOS M6 Mark II ini Ya, selain dikali dengan resolusi sensor yang gede Ternyata EOS M6 Mark II ini udah dilengkapi dengan prosesor digit 8 Yang notabene prosesor terbaru guys Tentu dengan prosesor digit 8 ini Pengolahan data dari kamera M6 Mark II ini akan jauh lebih baik dan cepat Bahkan kamera mirrorless EOS M6 Mark II ini dapat melakukan pemotretan secara kontinus atau kontinus syuting hingga 14fps guys Kecepatan yang cukup tinggi untuk kamera mirrorless Nah, yang keempat merupakan fitur baru guys Ya, di generasi EOS M6 Sebelumnya mungkin fitur ini belum ada Ataupun di generasi mirrorless-mirrorless sebelumnya mungkin gak pernah ada guys Ya, salah satu fitur terbaru dari EOS M6 Mark II ini adalah AIF Atau autofocus langsung ke mata Ya, kalau kalian mau kenal face detection Nah, sekarang ini teknologi terbaru yaitu AI autofocus Jadi, memudahkan kita saat melakukan pengambilan gambar Khususnya untuk melakukan pemotretan potret ya guys Untuk menghasilkan detail yang lebih baik Jadi, AIF M6 ini sangat membantu sekali buat kita yang ingin melakukan pemotretan Nah, berikut ini adalah spesifikasi singkat dari kamera mirrorless EOS M6 Mark II Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys, jadi itu tadi spesifikasi kelebihan serta kelemahan dari keluarga barunya si Canon guys Nah, kalau kalian ingin memiliki keluarga baru Canon ini Kalian harus menogok kocak sedikit lebih dalam Ya, harganya berada di angka belasan jutaan Namun, dengan spesifikasi dan fitur yang ditawarkan Gue rasa harga segitu udah layak guys buat kamera ini Oke, jadi itu dulu video dari gue Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Studio Jalanan TV Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton